Tampil tanpa Erling Haaland, Timnas Norwegia hancur lebur di kandang Timnas Spanyol pada kualifikasi Euro 2024. Timnas Spanyol menyambut Timnas Norwegia dalam match day 1, grup A kualifikasi Euro 2024. Duel tersebut dihelat di Stadion La Rosaleda, Sabtu tanggal 25 Maret tahun 2023, waktu setempat atau minggu dini hari WIB, dengan hasil akhir, Spanyol menang 3-0. Di kutip Strad Soccer News dari Hoskoret, tim Matador tampil lebih dominan dalam laga ini dengan memegang penguasaan bola sebesar 63%. Dari segi peluang, Spanyol melepaskan 13 tembakan dengan 7 mengarah ke gawang. Adapun Norwegia hanya mengkreasikan 5 peluang yang 3 di antaranya on target. Dalam duel ini, Norwegia tidak diperkuat oleh penyerang andalannya, Erling Haaland. Haaland mengalami cedera pangkal paha sehingga membuatnya harus undur diri dari skuad Lovene, julukan Timnas Norwegia. Bertindak sebagai tuan rumah, Timnas Spanyol langsung tampil menyerang sejak awal laga. Upaya itu pun membuahkan gol pada menit ke-13 lewat Dani Olmo. Gol itu berawal dari Alejandro Balde yang melesatkan sepakan mendatar di sekitar kotak penalti. Bola kemudian dibelokkan Dani Olmo sehingga masuk ke dalam gawang Norwegia. Pada menit ke-29, Norwegia hampir saja menyamakan kedudukan lewat peluang emas yang didapat Fredrik Orsnes di dalam kotak 16. Dia melepaskan tembakan first time kaki kiri usai menyambar umpan silang Alexander Surlot. Namun, keeper Kepa Ariza Balaga mampu menepis bola sehingga hanya menghasilkan sepak pojok. Dua menit berselang, giliran Spanyol yang mendapatkan kesempatan bagus untuk mencetak gol. Mikel Merino meneruskan umpan silang Dani Olmo di dalam kotak penalti dengan sepakan mendatar kaki kiri. Namun, bola masih bisa dihalau Orjan Nilen. Skor 1-0 untuk keunggulan La Furia Roja pun menutup jalannya paru pertama. Usai turun minum, Timnas Spanyol masih memegang kendali permainan. Meski begitu, Norwegia mampu menciptakan sejumlah peluang lewat skema serangan balik. Markus Holmgren Pedersen nyaris membobol gawang Spanyol Usai mendapat ruang tembak di dalam kotak penalti pada menit ke-56. Dia melepaskan tembakan kaki kanan, tetapi masih bisa diamankan oleh Kepa. Pada menit ke-80, Alexander Surlot membuang peluang emas untuk menyamakan kedudukan. Dalam kondisi bebas di dalam kotak penalti, Surlot disodori umpan silang Patrick Berg. Namun, sepakannya malah melebar di sisi kiri gawang. Keasikan menyerang, gawang Norwegia malah kembali jebol pada menit ke-84. Kali ini, Joselu yang mencatatkan namanya di papan skor Usai menyundul umpan silang Fabian Ruiz di dalam kotak penalti. Satu menit berselang, Joselu kembali mencatatkan gol Usai menyambar bola liar di dalam kotak 16 dengan sepakan kaki kiri. Tak ada tambahan gol lagi hingga laga berakhir, Spanyol keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 3-0. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar selalu menjadi yang pertama mendapat info terupdate dari Street Soccer News. Terima kasih telah menonton!